Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Jelang Pilkada Serentak tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamasa terus menggelar bimbingan teknis bagi PPK dari 17 kecamatan. BIMTEK ini bertujuan untuk memberi arahan kepada PPK agar bisa mekanisme pemungutan dan perhitungan suara pada 27 Juni mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menggelar bimbingan teknis perhitungan suara untuk seluruh penyelenggara panitia pemilihan kecamatan. BIMTEK ini diikuti oleh seluruh PPK dari 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa. Dalam bimbingan teknis ini, petugas PPK diberi materi terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 Juni mendatang. Menurut Ketua KPUD Mamasa, BIMTEK ini adalah salah satu tahapan pemilihan kepala daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 dan peraturan KPU nomor 8 tentang pemungutan suara. Kegiatan ini dianggap sangat penting untuk kesuksesan Pilkada Mamasa karena jika PPK tidak memahami mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, maka bisa berdampak buruk pada Pilkada nanti. Bimbingan teknis kata-cara pemungutan dan penghitungan suara untuk tingkat PPKC Kabupaten Mamasa dalam rangka Pilkada tanggal 27 Juni 2018. Sesuai dengan jadwal dan tahapan itu hari ini kami sudah mulai turun dan akan berjenjang. Kami akan turun keliling kecamatan dalam rangka bimbingan teknis PPS dan KPPS. Seperti diketahui Pilkada Kabupaten Mamasa tahun 2018 hanya diikuti satu pasangan calon saja. Pada perhitungan suara nanti, KPUD Kabupaten Mamasa akan menggunakan aplikasi situng atau sistem pengisian formulir hasil rekapitulasi. Bimtek ini sendiri tidak hanya dilakukan di tingkat panitia pemulihan kecamatan, tetapi juga akan dilakukan bagi panitia pemungutan suara atau PPS di tingkat desa dan KPPS di setiap TPS. Dengan adanya Bimtek ini, para penyelenggara diharapkan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Mamasa, Tim Liputan Ainews melaporkan.